D.D.I. Rawan pemilik rumah di Jalan Merpati Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkul melaporkan kasus pencurian yang dialaminya ke polisi. Korban mengaku rumahnya yang ditinggal kosong dimasuki pencuri. Sayangnya, Ketua RT satu tempat ketika dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui kejadian yang dialami korban. Karena kemungkinannya korban ini langsung saja melaporkan kejadian ke polisi tanpa koordinasi terlebih dahulu kepadanya. Dalam laporan yang disampaikan korban ke Poresta Bengkulukamis lalu, kejadian baru diketahui saat korban melakukan pengecekan rumahnya yang sejak satu minggu sebelumnya ditinggal karena pulang kampung. Pencuri tersebut berhasil menggasak seluruh kabel dan instalasi listrik di rumah korban serta merusak CCTV. Bahkan teralis dan stop kontak juga dirusak pelaku. Akibat peristiwa itulah korban memilih melapor ke polisi dengan kerugian sebesar 20 juta rupiah. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.